Yo, kembali lagi di podcast penawar kesepian, masih bersama gue Dan sekarang ditemanin sama Asep Swaji Sem, kita ketimbang sepi, kita ngobrol-ngobrol film aja lah Gue bakal ngobrolin salah satu film seris favoritnya Kang Asep Game of Thrones Kita ngomong episode 8 aja deh, yang season 8 Pokoknya intinya sih, season 1 sampai yang bukan season final itu, itu perfect buat gue Tapi season finalnya itu, season 8 ya Itu kalau gue sih, itu mengubur legenda film tersebut gitu Jadi banyak orang kecewa gitu Mungkin gue salah satunya Kalau lo kecewanya kenapa sih sebenernya sama yang season 8? Ceritanya tuh terburu-buru bener keliatan banget Terburu-burunya gitu Sebenernya juga sepakat Plotnya tuh, wah cepet banget gitu Udah gitu, ada yang satu episode tuh yang gambarnya Darah banget gitu Masih gelap banget sampai gak keliatan gitu Apalagi yang bajakan ya Yang original aja gelap gitu Apalagi yang keliatan titiknya doang gitu Dan yang paling mengecewakan ya endingnya itu sih Kalau mau cua endingnya tuh Yang gak tau sih, bukan yang pengen happy ending gitu ya Ya bener Kan setiap season juga Kita suka disuguhin yang bad ending gitu Yang bener-bener Apa Meremukan hati gitu ya Endingnya apa namanya Endingnya gitu Kita udah biasa dengan Apa yang Ending yang menyedihkan Yang mengenaskan Yang tragis gitu Ya tapi untuk yang season 8 ini tuh Bener-bener endingnya Mengecewakan habis gitu Jadi Udah-udah pada nonton kan Jadi gak apa-apa Iya makanya Kok ini Kalau yang belum nonton Mungkin stop dulu deh Jangan dengerin podcast ini Iya Spoiler banget Spoiler banget gitu Tapi kalau yang udah nonton Ayo kita lanjutin lagi deh Lanjut-lanjut ya Ya kan gue dari awal Sampai akhir nonton Dan tentu saja Apa Karakter favorit itu Kalisi ya Iya Dari awal itu Dari dia Berdarah-darah gitu Dari awal perjuangan Sampai ke atas banget gitu ya Maksudnya Itu sia-sia banget Dengan acara kematian dia Yang seperti itu gitu Maksudnya Itu what's point gitu Perjuangan yang bener-bener Apa Berdarah-darah abis Terus Tapi endingnya dia jadi Jahat dan Matinya cuma Segitu aja Itu bener-bener Mengecewakan sih Kalau gue Maksudnya What's the point gitu Sama ini gue nonton itu Kalau endingnya kayak gitu Pun Apa namanya Yang White Walker gitu ya Nah itu tunggu tuh Tiba-tiba Dicolok gitu Udah mati Gak pikir bakal berantemnya Gimana dulu gitu Iya itu Itu bener-bener Epic gitu Episode Apa maksudnya Serial itu bener-bener Epic gitu Number one gitu The world gitu Legend gitu Tapi season terakhir itu Kayak menghapus Ke legendan itu Biarpun Kita ya Sebagai penggemar gitu ya Harus tetap bersyukur doang Maksudnya Kita disajikan Tontonan yang Bagus gitu Dari awal Sampai Sebelum Season 8 itu Nah gini Kita oke lah Udah lah ya 1-8 Udah terjadi gitu Puas atau gak puas Udah kayak gitu Nah kita Bicara Season 9 Season 9 Emang ada Ya kita bikin Ya ampun Kan kita gak puas Ke season 8 Nah kira-kira Kalau menurut lo Ini kan season 8 Fail lah Banyak Banyak Fans yang kecewa Nah kira-kira Untuk Menghapus dosa Di season 8 Nah Kira-kira plot cerita Yang Yang gue mau Yang lu mau deh Kayak gimana Coba-coba Daenerys kan Dibawa sama Dragon gitu ya Ya Daenerys kan Dibawa sama Dragon Endingnya gitu Gue sih pengennya Dia tuh Dihidupkan lagi Sama Red Priest Pokoknya jadi hidup lagi Gitu Udah gitu Ya tinggal cari Lawannya aja Lawannya tuh Yang lebih parah Dari White Walker Kalau misalnya Manusia-manusia Yang lebih parah Dari Cersei Dan itu Kayaknya Gak ada lagi Si Cersei aja kan Matinya kan Ketinggang batu Kurang ini juga sih Intinya Dia hidup lagi Sama Red Priest Habis itu Dia Conquer the world gitu Happy ending lah Endingnya kayak gimana Kayak gini deh Kita flashback dulu ya Flashback dulu Yang episode terakhir Asli kan pindah Balik lagi Ke negara asalnya Gitu kan Terus si Jon Snow Pergi sama Ke utara Ya ke utara Sama Sama si Wydeling 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 Pindah ke utara Nah itu kan Belum diceritain tuh Si Jon Roll tuh Jadi apa Sama si Wydelingnya itu Terus Si Arya Jadi pengembara Si Bryan Ya itu jadi Raja Kira-kira Dari endingnya itu Nah itu tadi Dihidupin lagi Salah satunya Si Daenerys Dihidupin lagi Ya dihidupin Terus menghadapi Menghadapi Musuh yang lebih berat gitu Dan Kayak Arya semuanya tuh Diceritain kisah-kisahnya gitu Jadi kemana-kemana aja Dan pada akhirnya Endingnya Jadi satu Untuk bekerja sama lagi Menumpas musuh-musuh itu Tapi Musuh-musuh juga mungkin kayak Kan Kan yang Diekspos Atau yang kita tahu Dari Dari apa Game of Thrones ini Ada dua Dua lain gitu ya Part lainnya kan Belum dijelajahi gitu Kali aja mungkin ada Ada penguasa Yang bener-bener Lebih bengis Lebih jahat Lebih apa Yang pengen Conquer the world Ya mungkin dibantu Sama liput Atau apa Kayak gitu kan Dunia magicnya Kayak gitu Mungkin Lawannya magic kali ya Atau yang lebih berat Atau gimana gitu Yang bisa menciptakan monster Atau apa Ya intinya sih Lawannya lebih berat Lebih kejam Lebih bengis Dan endingnya Semuanya tuh Bersatu untuk melawan Mereka gitu Gue rasa harus sih Sese9 harus Untuk mengobati Kecewaan Dan menebus dosa Gitu beneran Iya sih Tapi kan kayaknya Gak mungkin Gak tau juga sih Gak tau juga Kalau ini kan Udah hampir 2 tahun nih Gak keluar Dan gak ada kabar lagi Mau diterusin Tapi jangan-jangan mereka Shooting diem Soalnya kalau gak sekarang Kan mereka cepet Besar gitu Siapa Yang si Aryanya Gitu Cepet Dewasa Atau bisa aja kan 5 tahun kemudian Setelah itu Ternyata ada Daenerysnya hidup Lagi sama Dragon Dragonnya juga Sudah melahirkan Untuk punya anak Nah kira-kira Kalau misalkan Daenerys hidup lagi nih Bakal kayak gimana Sama si Jon Snow Apakah Kan dia pernah ditusuk Sama Apakah plotnya Bakal kayak gimana Plotnya sih Dia bakal bersedegang dulu Tentu dendam Dan sebagainya gitu ya Dendam yang Benci atau gimana Tapi endingnya Mereka bersatu lagi Tentunya bukan bersatu Sebagai kekasih ya Itu jangan Sama kayak gitu Kalau menurut gue sih Icon bang Icon utama gue Bukan Kalau yang gue lihat Icon utama itu Daenerys Bukan Jon Snow gitu Itu tuh Merepresentasikan Perempuan yang kuat Yang dia Maksudnya Sekarang kan Apa Apa namanya Jamannya Kestaraanan Kayak gitu Itu Ya bisa Sembilan Merepresentasikan Merepresentasikan Itu gitu Terus Ya emang dari Perjuangan Dari awalnya Itu tuh Bener-bener Inspiratif Kalau menurut gue Gitu Apa Penuh dengan Apa Sakit Dan sebagainya Juga penuh dengan Apa Sesuatu yang Wow Atau hebat gitu Magic Dan kayak gitu Kalau Ya Harus Dia harus tetap ada Kalau mood gue Yang dilangin gitu Dan Gue sih berpikir Ayo deh Gak tau sih gue Pikirin gue tuh Strong banget Kalau dia Akan hidupkan Sama Red Priest Dia dibawa gitu kan Sama Sama Cetuh Ya Gak mungkin Dijatuhin kan Di laut Kamu Naga Dimakan lagi Dimakan Apa lagi Gitu Diserbang Keringetan Laper Makan Gak mungkin Mungkin Di suatu tempat Udah gitu Di Dihidupkan sama Red Priest Red Priestnya juga Red Priest yang Apa Satu lagi tuh Ada season yang berapa Gitu Habis itu Ya udah Nanti I don't know Harusnya ceritanya Gak di Plotnya Gak di Percepat atau apa Itu udah bener-bener Awesome Kalau menurut gue Kalau misalnya Kembali ke awal gitu Maksudnya Gak cepet-cepet Plotnya Yang biasa aja Itu Gue rasa Tim Tim writernya tuh Udah Top lah Tapi kan gini Si Daenerys itu kan Punya satu Tujuan Dia pengen Haknya dia Sebagai pewaris Asli dari Kerajaan Seven Kingdom Jadi dari Luhurnya Ya Nah Gara-gara Si Tau si Jon Snow punya Keturunan juga Yang sama Jadi kan harusnya Si Jon Snow yang naik Makanya dia Berubah menjadi Seperti yang gue bilang tadi Ketika orang udah terbutakan Oleh kekuasaan Dia akan Menghalalkan segala cara Nah jadi Kalau Gue sih twist gitu ya Sebenernya Tapi akhirnya Gak bisa memuaskan fans Dengan Menjadikan si Daenerys menjadi Jadi Antagonis gitu Iya Tapi kalau gue Ngeliatnya Ya itu Pesan moralnya Kalau lu udah Terobsesi dengan Kewasaan Udah buta dengan Kewasaan Maka apapun Akan menjadi Bukan diri lu Diri lu lagi Gitu Iya bisa Nah Bahwa misalkan gini Ketika dihidupkan Si Daenerys tetap Pengen menuntut Haknya Untuk Kalau gue sih gitu Plotnya kayaknya Misalnya dihidupin nih Sama siapalah Dihidupin hidup lagi Si Daenerys Tiba-tiba Dia tau Si Bryan tuh Udah jadi Penguasa di Seven Kingdom Padahal Itu harusnya dia yang berkuasa Nah Menurut gue Itu bakal perang lagi nih Antara Antara si Daenerys Sama si Bryan Dan kawan-kawan Jadi Menurut tuh Daenerys ini Nantinya bakal jadi Toko antagonis terus Gitu Seterusnya Jadi yang dilawan tuh Ya itu Bryan dan John Shaw Kayak gitu Jadi John Shaw tuh Mereka Semuanya melawan Daenerys yang bener-bener Udah jadi Super antagonis Gitu Ya Kalau melihat dari Episode terakhir kan Si Daenerys udah kayak gitu Dia pengen Ini hak gue nih Harusnya gue yang jadi Duduk di tahta ini Sebenernya Balik lagi ke awal ya Maksudnya Ke bloodline gitu ya Kenapa dia menjadi Seperti itu juga Mungkin gak jauh-jauh Dari DNAnya dia gitu DNA Tagarian Darahnya Tagarian Yang panas gitu Yang punya Apa Histori Membunuh orang Menyiksa orang Menurut-menur Diadab gitu Mungkin Ya itu Yang waktu dia melakukan Pembantaian Sampudur gitu Mungkin Darahnya itu Yang lebih DNAnya itu Lebih Lebih muncul gitu DNA Tagariannya Yang jahat Dan sebagainya itu Yang keluar gitu Pas waktu itu Ya Make sense juga sih Kenapa dia seperti itu sih Karena Tapi kalau misalnya nanti Nanti dia jadi Ratu lagi Dan jadi Protagonis Kalau menurut gue kan Sebelum-sebelumnya juga Historinya juga banyak Maksudnya Sebelum-sebelumnya kan Dia menolong Menolong Apa Bebasan perbudakan Dan sebagainya Dia kan semua Protagonis gitu aja Menyelamatkan Orang-orang Protagonis Terus Sampai ke Episode terakhir itu Jadi Pentagonis Kayak gitu Jadi Kayaknya gak susah Untuk jadi Protagonis gitu Buat Tapi Emang ini sih Maksudnya Kalau misalnya Jadi Daenerys gitu ya Lu Bayangin aja lah Lu yang berusaha Menaklukkan Seven Kingdom Tapi cuma Gara-gara Apa namanya Lu cewek Lu gak bisa jadi Queen atau Apa aja gitu Cuma gara-gara gender Lu gak bisa jadi Yang paling tinggi gitu Menarik nih Menarik nih Menarik nih Gara-gara gender Patriarki Patriarki Ini Menurut gue Ini salah satu pesan moral juga Ini Sebagaimanapun Sehebat apapun lu cewek Ketika di dunia patriarki Lu gak bisa jadi apa-apa Ini bagus nih Baru nanggep nih Baru nanggep nih Mungkin nih pesan moralnya nih Dari yang episode itu sebenernya Iya Kalau jadi Daenerys juga kan Iya Ani Gila saya Gila Gue udah Wah gila Mati-matian Step by step Sampai kawan sama Apa Yang doteraki Yang awalnya kan Gila kasar banget Dan sebagainya Terus Mengalami banyak hal yang Menyakitkan Kayak gitu Pengkhianat dan sebagainya Tiba-tiba pas dipuncak Dia gak Dia didepak gitu Jadi yang Queen gitu Gara-gara Cuma gara-gara gender Itu lebih berhak Nah tapi Kalau Itu ada plot yang menarik nih Karena si Salsa kan udah jadi queen Nah Kalau menurut gue Ini Kalau menurut gue ya Ini Bagaimana Episode 9 Itu Menurut gue Temanya adalah Mendobrak Dunia patriarki Kalau menurut gue sih Kalau menurut gue Untuk Untuk Spotnya itu Gimana caranya Ini Muncul Leader-leader Cewek Yang akan Mendobrak Dunia patriarki Gitu loh Kalau menurut gue sih Di episode 9 Harusnya seperti itu Tema gedenya Nah gue pengen tanya Sama lu Maksudnya Yang episode terakhir itu Final season itu Yang salah itu Penulisnya Atau produsernya Atau HBO nya Menurut lo Aduh Ya ini Semuanya sih Menurut gue Jenjen gara-gara HBO Karena gini Setau gue ya Itu kan yang episode Yang terakhir-terakhir Itu kan bukan Berdasarkan buku Iya betul Iya kan Dan mungkin tadinya Pengen ngasih twist nih Gitu Cuman ternyata Gak semua orang Bisa nerima Twist seperti itu Gitu Kalau gue sih Wah keren juga nih Twistnya ya Maksudnya orang yang Hero Diagung-agungkan Tiba-tiba Karena terobsesi oleh Kekuasaan Dan dia gak mau Menerima kenyataan Harusnya kan dia Melepaskan Oh ternyata si Jon Snow ini Pemaristata yang bener Gitu loh Di kerajaan ini Kayak gitu sih Tapi kalau menurut gue Menurut gue ya Episode 9 itu Temanya adalah Untuk mendobrak Kekuasaan Patriarki Gitu Jadi Keren Si Daenerys Bangkit lagi Mereka bakal peran dulu Pokoknya endingnya Akhirnya Semua bisa menerima Si Daenerys Kalau menurut gue Kalau pengen happy ending Kalau misalnya Mau flashback Nostalgia lah Gitu ya Lu Apa Scene apa yang Favorit lu gitu Kalau menurut gue Itu yang Yang dibunuh itu Si Peter Bellis Yang dibunuh Oh itu ya Keren banget Keren banget tuh Twistnya tuh keren banget sih Kalau menurut gue Jadi Si Peter Bellis kan orang yang paling licik Dia gak punya skill Berkelahi Tapi dia itu Paling bahaya gitu Karena dia itu Paling licik Orang ini Oke Kematiannya itu Sama kelicikan juga Gitu Itu keren banget Menurut gue Oke Itu ya Scene favorit lu Gitu Kalau misalnya Scene yang bikin Paling bikin lu patah hati Apa Yang Bikin gue patah hati Yang Aduh bro Asyik Kenur kayak gitu Nah itu Jon Snow aja Jon Snow gak jadi apa-apa Kalau menurut gue Iya sih Kalau gue Yang Scene favorit gue Tentunya gitu Waktu Jopri mati Oh ya Mungkin gue Standar banget ya Terus yang paling bikin Patah hati Atau Skin paling nyesek tuh Itu Red Wedding sih Pasti Ya oke lah Semoga Pemikirannya Asep Bisa kedengeran Sama producer Di HBO Dan Dan Dijadikan Apa Film beneran Untuk Di season 9 Kayaknya Gitu aja Oh beneran Penawar kesepian Kali ini Sampai jumpa Di podcast Penawar kesepian Yang lainnya Thank you Seth Thank you Bye 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 Bye